Sosok Raja Charles III kini tengah menjadi sorotan setelah naik tahta menggantikan sang ibu, Ratu Elizabeth II. Tak lama setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada 8 September 2022 lalu, Charles langsung dinobatkan sebagai pemimpin baru Inggris. Kini sosok Raja Charles III pun semakin disorot terutama sikapnya sebagai pemimpin. Ada juga sisi lain Raja Charles III yang tak kalah mencuri perhatian. Lantas apa saja sisi lain suami dari kehamilan yang tak banyak diketahui publik. Baru saja dilantik menjadi penguasa Inggris Raja Charles III langsung disorot karena menunjukkan sikap manja. Hal tersebut terjadi saat melangsungkan upacara penanda tanganan di Irlandia Utara pada selasa 13 September 2022. Pada proses tersebut Raja Charles III terlihat menunjukkan kejengkelannya. Saat itu kedatangan Raja Charles III disambut para warga. Ia pun menyampaikan pidato sambutannya. Namun ketika hendak menanda tangan di buku pengunjuk di Castile Hillsborough tempatnya dekat Belfast, Raja Charles III bereaksi kesal ketika pena yang digunakannya bocor di tangan. Ia bahkan menyerahkan pena yang ia gunakan pada istrinya. Banyak yang menilai sikap Raja Charles begitu manja. Namun ada yang menganggap Charles kurang bisa mengontrol emosinya. Tak hanya soal pena bocor, Raja Charles III juga menuai atensi ketika menanda tangan di dokumen yang menandaikan naikan resminya. Ia terlihat menunjukkan gestur marah pada pelayan saat hendak menanda tangan di dokumen kerajaan. Sang Raja pun memberi isyarat pada pelayan untuk membersihkan meja. Di atas meja terlihat pena dan tempat tinta yang merupakan hadiah dari kedua putranya, pangeran William dan pangeran Harry. Namun tampaknya ia terganggu dengan hal itu di atas meja. Ia pun menunjukkan ke barang-barang itu lalu meminta keduanya disingkirkan. Setelah menanda tangan di dokumen yang meminta pelayan membereskan meja dengan wajah terlihat marah dan kesal. Momen itu pun sempat viral di media sosial. Raja Charles III mendirikan yayasan amal yang ia beri nama Hebristruss pada 1976. Yayasan tersebut dibangun untuk membantu para pemuda-pemudi di Inggris. Sang Raja memang aktif dalam gerakan amal. Ia bahkan kembali membangun 16 yayasan amal lainnya. Charles memiliki minat pada bidang kelestarian lingkungan. Ia pernah mengaku gemar berbicara dengan tanaman. Charles sendiri sudah lama hobi merawat tanaman dan berkebun. Dikutip dari helloviacompas.com, Raja Charles III memiliki high group house di Gloucester, Sir. Properti itu ia beli pada 1980 silam dan kala itu jadi tempat tinggalnya bersama mandiang putri Dayana dan dua putranya. Pangeran Hari dan Pangeran Willa. High group house dikenal karena kebunnya yang begitu cantik. Yang dibuka untuk umum, publik juga ingin melihat-lihat koleksi tanaman pangeran Charles. Charles bertahun-tahun merawat kebun tersebut. Menjadi anak dari Ratu Inggris rupanya tak membuat Charles tak lepas dari perundungan ketika sekolah. Dikutip dari Sky News, Ratu Elizabeth II naik tahta ketika Charles berusia 3 tahun. Di masa kecil, hidup Charles pun tak berjalan mulus. Ia pernah dibully atau perundungan oleh teman-temannya saat sekolah. Charles diketahui pernah bersekolah di asrama Gordon Stone di Moray, Skotlandia. Ia pun menyebut tempat itu sebagai tawanan perang karena merasa terus mendapatkan intimidasi. Bahkan fisik Charles juga tak luput dari ejekan teman. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.